Rahasia Bunawas mengukur jarak bintang tanpa teleskop Pada suatu malam yang gelap dan penuh bintang, Raja memandang langit dari balkon istananya. Ia terpuka oleh kemegahan semesta, namun juga merasa penasaran. Berapa jauh jarak antara bintang-bintang itu dari kita? Tanyanya kepada para penasehatnya, namun tak satupun dari mereka mampu memberikan jawaban. Raja yang terkenal gemar menantang kecerdasan orang-orang di sekitarnya, segera memanggil Abunawas. Dalam hati, ia yakin bahwa Abunawas dengan kecerdasan dan keberanian yang sudah masyur, mungkin saja dapat menjawab pertanyaan ini, atau setidaknya menghadirkan hiburan baru. Ketika Abunawas tiba, Raja langsung menyampaikan tantangannya. Wahai Abunawas, kau harus memberitahu ku jarak bintang-bintang itu dari bumi. Kau hanya punya waktu satu malam, jika kau gagal, kau akan dihukum. Tetapi jika berhasil, aku akan menghadiahimu seribu keping emas. Abunawas terdiam sejenak, kemudian menundukkan kepala dengan hormat. Tuanku, perintah Anda adalah kehormatan bagi hamba. Berilah hamba waktu hingga fajar, dan hamba akan memberikan jawabannya. Raja tersenyum penuh rasa penasaran. Baiklah Abunawas, jangan kau coba melarikan diri, atau hukumanmu akan lebih berat. Abunawas pun pulang, ke rumah dengan langkah yang tenang, tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Bagaimana mungkin, aku mengukur jarak bintang tanpa alat apapun, gumamnya. Namun kecerdasan dan keberaniannya mendorongnya untuk tetap berpikir keras. Malam itu, Abunawas menyalakan lentera dan mengambil beberapa benda, yaitu seutas tali, sebuah ember kosong, dan segenggam pasir. Ia berjalan ke sebuah padang terbuka, tempat ia bisa melihat bintang-bintang dengan jelas. Di bawah langit yang dipenuhi titik-titik cahaya, ia mulai menyusul rencananya. Abunawas menancapkan tali ke tanah, kemudian menggantungkan ember kosong di ujungnya. Ia berdiri tegak mengarahkan pandangannya ke satu bintang yang paling terang. Dengan hati-hati, ia menuangkan pasir ke dalam ember, sedikit demi sedikit. Setiap butir, pasiran jatuh, ia seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Ini bukan hanya pasir, tetapi lambang dari jarak yang tak terjangkau oleh mata manusia. Ketika ember mulai penuh dan tak mampu menampung lebih banyak pasir, Abunawas berhenti, ia melihat ke arah bintang yang sama dan tersenyum tipis. Dengan hati-hati, ia mencatat sesuatu pada secarikan yang ia bawa. Saat Fajar mulai menyingsing, Abunawas kembali ke istana dengan ember berisi pasir di tangannya. Raja sudah menunggu di Balai Rum. Dikelilingi oleh keluar penasihat dan rakyat yang penasaran, Abunawas panggil Raja. Apakah kau telah menemukan jawabannya? Abunawas melangkah maju, menundukkan kepala dengan hormat lalu menjawab, Tuhanku, hamba telah mengukur jarak bintang yang Anda tanyakan. Raja terkejut sekaligus penasaran. Benarkah? Bagaimana caranya? Abunawas mengangkat ember berisi pasir itu. Tuhanku, bintang yang Anda lihat memiliki jarak sebesar seluruh butiran pasir yang ada di dalam ember ini. Dikalikan dengan imajinasi Anda, sebab sebagaimana hamba tahu, hanya Allah yang dapat benar-benar mengetahui jarak yang sejauh itu. Raja terdiam, jawaban itu semakin tampak sederhana. Memiliki makna yang mendalam. Para penasihat saling berbisik, sementara rakyat yang mendengar mulai bersorak, mengagumi kepandaian Abunawas dalam menyiasati tantangan mustahil. Raja yang awalnya berniat menjebak Abunawas, justru tertawa terbahak-bahak. Abunawas, kau memang selalu berhasil menghiburku. Aku tahu jarak bintang-bintang itu mustahil dihitung, tapi caramu menjawab benar-benar luar biasa. Ia kemudian memerintahkan agar Abunawas diberi seribu keping emas seperti janjinya. Dengan penuh rasa syukur, Abunawas kembali ke rumahnya membawa pulang hadiah dan cerita baru yang akan terus dikenang orang-orang tentang kecerdasan dan keberanianya menghadapi tantangan apapun. Setelah Raja memberikan hadiah seribu keping emas, Abunawas pulang dengan hati yang lega. Namun kisahnya, mengukur jarak bintang tanpa teleskop, telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang terpersona oleh kecerdasannya, tetapi tidak semua merasa kagum. Ada sekelompok cendekiawan istana yang merasa tersaingi dan meragukan metode Abunawas. Beberapa hari kemudian, para cendekiawan itu mendatangi Raja dengan membawa tuntutan. Tuanku ujar salah satu dari mereka. Abunawas mungkin pintar berkelit, tetapi ia tidak memberikan jawaban yang ilmiah. Jika dia benar-benar mampu mengukur jarak bintang, buktikan pada kami, jangan sampai negeri ini dipermalukan oleh seorang penipu yang hanya bermain kata-kata. Raja meskipun terhibur dengan kecerdasan Abunawas merasa tertantang oleh tuduhan itu. Ia pun kembali memanggil Abunawas ke istana. Abunawas, ujar Raja dengan nada serius. Orang-orang mulai meragukan kemampuanmu. Mereka ingin bukti bahwa kau memang mampu mengukur jarak bintang. Bukan sekedar bermain trik kali ini, kau harus menjelaskan lebih rinci bagaimana kau melakukannya. Jika kau gagal, aku tak akan segera mencabut hadiahmu. Abunawas tersenyum tipis. Tuhanku, hamba tidak takut menjelaskan rahasia di balik pengukuran itu. Namun hamba perlu meminta satu hal. Apa itu? Tanya Raja penasaran. Hamba memohon agar semua cendekiawan yang menantang hamba hadir di lapangan terbuka pada malam hari ini juga. Di bawah bintang-bintang, dan di sana hamba akan memberikan bukti yang mereka inginkan. Jawab Abunawas dengan tenang. Raja menyetujui permintaan itu, dan pada malam yang ditentukan, seluruh istana berkumpul di lapangan luas, dan para cendekiawan duduk dengan sikap arugan, menanti Abunawas dengan penuh keraguan. Abunawas tiba dengan membawa sebuah alat yang sederhana, yaitu sebuah kayu panjang dengan cermin kecil di ujungnya, seutas tali dan sebuah papan kayu dengan lubang kecil yang berada di tengahnya. Semua orang terkejut melihat kesederhanaan peralatan itu. Abunawas berdiri di tengah kerumunan dan mulai berbicara, Wahai para cendekiawan, kalian ingin bukti bagaimana aku mengukur jarak bintang? Maka perhatikanlah dengan seksama. Ia pertama-tama mengarahkan cermin kecil ke salah satu bintang paling terang di langit. Cermin itu memantulkan cahaya bintang ke lubang kecil di papan kayu. Lalu ia menggunakan tali untuk mengukur jarak antara cermin dan juga lubang pada papan. Ini adalah langkah pertama, Ojar Abunawas. Cahaya bintang yang memantul menunjukkan titik di mana ia terlihat dari sini. Langkah selanjutnya adalah, menggunakan bayangan bintang itu di atas papan sebagai pengukuran sudut. Ia kemudian menggambarkan sebuah segitiga di atas tanah, menggunakan jarak antara cermin, lubang, dan juga titik bayangan bintang sebagai sisi-sisinya. Dengan segitiga ini, kita bisa menghitung perkiraan jarak bintang berdasarkan perbandingan panjang sisi-sisi dan sudut yang terbentuk. Semua ini, meskipun sederhana adalah prinsip dasar ilmu pengukuran. Para cendikiawan terdiam, sebagian dari mereka tampak bingung. Salah satu dari mereka yang paling keras mengkritik Abunawas akhirnya bersuara. Tapi ini hanyalah perkiraan kasar. Mana mungkin hasil ini akurat. Abunawas tersenyum lebar. Tepat sekali, sebab seperti yang kukatakan sebelumnya, tidak ada manusia yang berlawan darbisa mengetahui jarak bintang dengan pasti. Hanya Allah yang maha mengetahui. Namun, metode ini adalah awal dari perjalanan manusia untuk memahami keajaibannya. Kerumunan terdiam, termasuk raja yang duduk di singkasananya, menjelaskan Abunawas, meskipun sederhana, menunjukkan kecerdasan dan juga pemahaman mendalam tentang ilmu dan juga filsafat. Raja akhirnya berdiri dan berbicara, Abunawas, kau sekali lagi membuktikan kecerdasanmu dan metodemu sederhana tetapi penuh makna. Kau tidak hanya menjawab tantangan ini tetapi juga menunjukkan bagaimana ilmu bisa menjadi jalan menuju keimanan. Hadiahmu tidak akan kucabut, bahkan akan kutambah. Abunawas mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan tempat itu. Namun di malam itu, ia tahu bahwa ia telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang hadir. Para buah cendikawan yang awalnya meragukannya kini terdiam, merenungi pelajaran yang baru saja mereka dapatkan dari seorang Abunawas yang dikenal penuh kecerdikan, namun juga penuh kebijaksanaan. Langit malam yang bertabur bintang menjadi saksi bisu kehebatan Abunawas, seorang lelaki yang mampu menyeimbangkan ilmu dan juga keimanan dengan cara yang tak pernah diduga siapapun. Setelah malam penuh tantangan itu, Abunawas kembali ke rumah dengan perasaan nega. Namun ia tidak menyadari bahwa kisahnya di lapangan istana telah menjadi dan menyebar ke luar negeri. Di sebuah kerajaan tetangga, seorang raja terkenal yang gemar ilmu pengetahuan mendengar tentang kemampuan Abunawas. Sang raja yang juga merasa dirinya seorang cendikiawan yang hebat, merasa tertantang, dan menganggap Abunawas hanyalah seorang penipu yang pintar bermain kata-kata. Sang raja tetangga pun mengirim utusan ke negeri Abunawas, membawa pesan penuh ancaman. Jika Abunawas benar-benar mampu memukur jarak bintang seperti yang diceritakan, biarkan dia datang ke istanaku untuk menjelaskan ilmunya di depan para ahli terbaikku. Jika ia gagal, maka negerimu harus menyerahkan sebagian wilayahnya sebagai bentuk hukuman atas kebohongannya. Pesan itu, tiba di istana raja, membuat suasana tegang. Raja memanggil Abunawas dan menyampaikan tantangan tersebut. Wajahnya serius, jauh dari gurauan biasanya. Abunawas, ini bukan lagi permainan. Masa depan negeri ini ada di tanganmu. Apakah kau sanggup menghadapi tantangan ini? Tanya raja. Abunawas meskipun merasa tertekan, tidak menunjukkan rasa gentarnya. Tuhanku izinkan hamba menerima tantangan ini. Namun hamba punya satu permintaan. Apa itu? Hamba membutuhkan waktu tiga hari untuk mempersiapkan diri. Setelah itu, hamba siap berangkat. Raja menyetujui permintaan tersebut, dan selama tiga hari itu, Abunawas tampak sibuk mengumpulkan benda-benda aneh. Sebuah kaca pembesar kecil dan beberapa cermin datar dan juga botol berisi cairan transbaran yang tidak diketahui dari mana asalnya. Orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya apa yang akan direncanakan oleh seorang Abunawas. Tetapi ia tidak memberikan penjelasan apapun kali ini. Pada hari keberangkatan, Abunawas berangkat dengan iringan kecil. Ia membawa peralatan sederhana yang disimpan dalam kantong kain. Saat tiba di istana Raja Tetangga, ia disambut dengan tatapan meremehkan dari para ahli dan penasihat dari kerajaan itu. Raja Tetangga berdiri di atas singgah sananya, memandang Abunawas dengan senyum yang sinis. Jadi, kau adalah Abunawas yang terkenal itu? Aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Tetapi aku yakin, disinilah kebohonganmu akan terbongkar. Tunjukkan padaku bagaimana kau mengukur jarak bintang. Abunawas membungkuk dengan rasa hormat. Tuhanku, dengan senang hati, namun sebelum hamba memulai, izinkan hamba mengajukan satu permintaan kecil. Apa itu? Tanya Raja, sedikit tidak sabar. Hamba ingin kita melakukannya di tempat tertinggi di istana Anda, di mana bintang-bintang terlihat lebih jelas. Permintaan itu dikabulkan dan seluruh rombongan naik ke menara teringgi. Di sana, Amunawas mulai memasang cermin-cermin kecil di sekeliling area. Ia juga menggunakan cairan dari botol yang dibawanya untuk membuat permukaan datar menjadi reflektif. Semua orang memandang dengan rasa ingin tahu. Sementara beberapa penasihat kerajaan mulai mencibir. Saat semua siap, Amunawas mengarahkan cermin itu ke satu bintang tertentu dan menggunakan kaca pembesar untuk mempercesar pantulan cahaya yang terpantul pada cairan reflektif. Dengan ini, kita bisa melihat bagaimana caranya cahaya bintang terpecah menjadi lapisan-lapisan ujarnya. Kemudian, ia memanggil sebuah batang kecil dan meletakannya di tengah pantulan. Ini adalah metode sederhana untuk menghitung perbedaan sudut yang jika dikombinasikan dengan panjang bayangan di sini dapat memberi kita perkiraan jarak. Meskipun tidak sempurna, ini cukup untuk memahami skala kebesaran ciptaan Tuhan. Para ahli yang hadir mulai berbisik-bisik beberapa tampak ragu dan sementara yang lain mencoba menemukan celah dalam penjelasannya. Raja tetangga yang awalnya tampak sinis kini mulai serius memperhatikan. Namun salah satu penasihat raja tetangga yang dikenal sombong berdiri dan berkata Abunawas metode ini memang menarik tetapi tidak cukup membuktikan apapun ini hanya permainan optik. Abunawas menatap pria itu dengan tenang Tuhan jika permainan optik ini tidak cukup izinkan saya bertanya apakah Anda punya metode lain untuk mengukur jarak bintang dengan lebih akurat? Penasihat itu terdiam tidak ada jawaban yang bisa ia berikan karena meskipun ia sombong ia tahu bahwa pengukur jarak bintang adalah sesuatu yang bahkan para cendekiawan terbaik pun belum mampu melakukannya dengan presisi pada masa itu. Raja tetangga yang kini mulai melihat kebijaksanaan dalam cara Abunawas menjawab mengangkat tangannya untuk menghentikan perdebatan Abunawas ujarnya aku mengaku kalah kau tidak hanya membuktikan kecerdasanmu tetapi juga menunjukkan bahwa manusia hanya dapat memahami sebagian kecil dari misteri semesta sebagai sebagai tanda hormat raja itu memberikan hadiah berupa barang-barang berharga dan mengirim Abunawas kembali ke negerinya dengan iring-iringan penuh kehormatan sesampainya di istana raja menyambutnya dengan penuh sukacita menyatakan bahwa Abunawas telah sekali lagi menyelamatkan kehormatan negerinya sejak saat itu kisah Abunawas mengukur jarak bintang menjadi legenda tidak hanya membuktikan kecerdasannya tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mencari ilmu dan memahami keajaiban ciptaan Tuhan di bawah langit malam yang penuh bintang nama Abunawas terus dikenang sebagai simbol kecerdasan keberanian dan juga kebijaksanaan terima kasih tamat rahasia Abunawas mengukur jarak bintang tanpa teleskop pada suatu malam yang gelap dan penuh bintang raja memandang langit dari balkon istananya ia terpuka oleh kemegahan semesta namun juga merasa penasaran berapa jauh jarak antara bintang bintang itu dari kita tanyanya kepada para penasehatnya namun tak satu pun dari mereka mampu memberikan jawaban raja yang terkenal gemar menantang kecerdasan orang-orang di sekitarnya hati ia yakin bahwa abunawas dengan kecerdasan dan keberanian yang sudah masyur mungkin saja dapat menjawab pertanyaan ini atau setidaknya menghadirkan hiburan baru ketika abunawas tiba raja langsung menyampaikan tantangannya wahai abunawas kau harus memberitahu jarak bintang bintang itu dari bumi kau hanya punya waktu satu malam jika kau gagal kau akan dihukum tetapi jika berhasil aku akan menghadiahimu seribu keping emas abunawas terdiam sejenak kemudian menundukan kepala dengan hormat tuanku perintah anda adalah kehormatan bagi hamba berilah hamba waktu hingga fajar dan hamba akan memberikan jawabannya raja tersenyum penuh rasa penasaran baiklah abunawas jangan kau coba melarikan diri atau hukuman mu akan lebih berat abunawas pun pulang ke rumah dengan langkah yang tenang tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan bagaimana mungkin aku mengukur jarak bintang tanpa alat apapun gumamnya namun kecerdasan dan keberanianya mendorongnya untuk tetap berfikir keras malam itu abunawas menyalakan lentera dan mengambil beberapa benda yaitu seutas tali sebuah ember kosong dan segenggam pasir ia berjalan ke sebuah padang terbuka tempat ia bisa melihat bintang-bintang dengan jelas penuhi titik-titik cahaya ia mulai menyusul rencananya abunawas menancapkan tali ke tanah kemudian menggantungkan ember kosong di ujungnya ia berdiri tegak mengarahkan pandangannya ke satu bintang yang paling terang dengan hati-hati ia menuangkan pasir ke dalam ember sedikit demi sedikit setiap butir pasiran jatuh ia seolah berbicara kepada dirinya sendiri ini bukan hanya pasir tetapi lambang dari jarak yang tak terjangkuk oleh mata manusia ketika ember mulai penuh dan tak mampu menampung lebih banyak pasir abunawas berhenti ia melihat ke arah bintang yang sama dan tersenyum tipis dengan hati-hati ia mencatat sesuatu pada secarikan yang ia bawa saat fajar mulai menyingsing abunawas kembali ke istana dengan ember berisi pasir di tangannya raja sudah menunggu di balai dikelilingi oleh para penasihat dan rakyat yang penasaran abunawas panggil raja apakah kau telah menemukan jawabannya abunawas melangkah maju menundukan kepala dengan hormat lalu menjawab tuanku hamba telah mengukur jarak bintang yang anda tanyakan raja terkejut sekaligus penasaran benarkah bagaimana caranya abunawas mengangkat ember berisi pasir itu tuanku bintang yang anda lihat memiliki jarak sebesar seluruh butiran pasir yang ada di dalam ember ini dikalikan dengan imajinasi anda sebab sebagaimana hamba tahu hanya Allah yang dapat benar-benar mengetahui jarak yang sejauh itu raja terdiam jawaban itu semakin tampak sederhana memiliki makna yang mendalam para penasihat saling berpisik sementara rakyat yang mendengar mulai bersorak mengagumi kepandaian abunawas dalam menyiasati tantangan mustahil raja yang awalnya berniat menjebak abunawas justru tertawa terbahak-bahak abunawas kau memang selalu berhasil menghiburku aku tahu jarak bintang-bintang itu mustahil dihitung tapi caramu menjawab benar-benar luar biasa ia kemudian memerintahkan agar abunawas diberi seribu keping emas seperti janjinya dengan penuh rasa syukur abunawas kembali ke rumahnya membawa pulang hadiah dan cerita baru yang akan terus dikenang orang-orang tentang kecerdasan dan keberanianya menghadapi tantangan apapun setelah raja memberikan hadiah seribu keping emas abunawas pulang dengan hati yang lega namun kisahnya mengukur jarak bintang tanpa teleskop telah menyebar ke seluruh penjuru negeri orang-orang terpersona oleh kecerdasannya tetapi tidak semua merasa kagum ada sekelompok cendekiawan istana yang merasa tersaingi dan meragukan metode abunawas beberapa hari kemudian para cendekiawan itu mendatangi raja dengan membawa tuntutan tuanku ujar salah satu dari mereka abunawas mungkin pintar berkelip tetapi ia tidak memberikan jawaban yang ilmiah jika dia benar-benar mampu mengukur jarak bintang buktikan pada kami jangan sampai negeri ini dipermalukan oleh seorang penipu yang hanya bermain kata-kata raja meskipun terhibur dengan kecerdasan abunawas merasa tertantang oleh tuduhan itu ia pun kembali memanggil abunawas ke istana abunawas ujar raja dengan nada serius orang-orang mulai meragukan kemampuanmu mereka ingin bukti bahwa kau memang mampu mengukur jarak bintang bukan sekedar bermain trik kali ini kau harus menjelaskan lebih rinci bagaimana kau melakukannya jika kau gagal aku tak akan segera mencabut hadiahmu abunawas tersenyum tipis tuanku hamba tidak takut menjelaskan rahasia dibalik pengukuran itu namun hamba perlu meminta satu hal apa itu tanya raja penasaran hamba memohon agar semua cendekiawan yang menantang hamba hadir di lapangan terbuka pada malam hari ini juga di bawah bintang-bintang dan disana hamba akan memberikan bukti yang mereka inginkan jawab abunawas dengan tenang raja menyetujui permintaan itu dan pada malam yang ditentukan seluruh istana berkumpul di lapangan luas dan para cendekiawan duduk dengan sikap arogan menanti abunawas dengan penuh keraguan abunawas tiba dengan membawa sebuah alat yang sederhana yaitu sebuah kayu panjang dengan cermin kecil di ujungnya seutas tali dan sebuah papan kayu dengan lubang kecil yang berada di tengahnya semua orang terkejut melihat kesederhanaan peralatan itu abunawas berdiri di tengah kerumunan dan mulai berbicara wahai para cendekiawan kalian ingin bukti bagaimana aku mengukul cara bintang maka perhatikanlah dengan seksama ia pertama-tama mengarahkan cermin kecil ke salah satu bintang paling terang di langit cermin itu memantulkan cahaya bintang ke lubang kecil di papan kayu lalu ia menggunakan tali untuk mengukur jarak antara cermin dan juga lubang pada papan ini adalah langkah pertama ojarabunawas cahaya bintang yang memantul menunjukkan titik dimana ia terlihat dari sini langkah selanjutnya adalah menggunakan bayangan bintang itu di atas papan sebagai pengukuran sudut ia kemudian menggambarkan sebuah segitiga di atas tanah menggunakan jarak antara cermin lubang dan juga titik bayangan bintang sebagai sisi-sisinya dengan segitiga ini kita bisa menghitung perkiraan jarak bintang berdasarkan perbandingan panjang sisi-sisi dan sudut yang terbentuk semua ini meskipun sederhana adalah prinsip dasar ilmu pengukuran para cendikiawan terdiam sebagian dari mereka tampak bingung salah satu dari mereka yang paling keras mengkritik abunawas akhirnya bersuara tapi ini hanyalah perkiraan kasar mana mungkin hasil ini akurat abunawas tersenyum lebar tepat sekali sebab seperti yang kukatakan sebelumnya tidak ada manusia yang benar-benar bisa mengetahui jarak bintang dengan pasti hanya Allah yang maha mengetahui namun metode ini adalah awal dari perjalanan manusia untuk memahami keajaibannya kerumunan terdiam termasuk raja yang duduk di singkasananya menjelaskan abunawas meskipun sederhana menunjukkan kecerdasan dan juga pemahaman mendalam tentang ilmu dan juga filsafat raja akhirnya berdiri dan berbicara abunawas kau sekali lagi membuktikan kecerdasanmu dan metodemu sederhana tetapi penuh makna kau tidak hanya menjawab tantangan ini tetapi juga menunjukkan bagaimana ilmu bisa menjadi jalan menuju keimanan hadiahmu tidak akan kucabut bahkan akan kutambah abunawas mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan tempat itu namun di malam itu ia tahu bahwa ia telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang hadir para pacar yang awalnya meragukannya kini terdiam merenungi pelajaran yang baru saja mereka dapatkan dari seorang abunawas yang dikenal penuh kecerdikan namun juga penuh kebijaksanaan langit malam yang bertabur bintang menjadi saksi bisu kehebatan abunawas seorang lelaki yang mampu menyeimbangkan ilmu dan juga keimanan dengan cara yang tak pernah diduga siapapun setelah malam penuh tantangan itu abunawas kembali ke rumah dengan perasaan nega namun ia tidak menyadari bahwa kisahnya di lapangan istana telah menjadi dan menyebar ke luar negeri di sebuah kerajaan tetangga seorang raja terkenal yang gemar ilmu pengetahuan mendengar tentang kemampuan abunawas seorang raja yang juga merasa dirinya seorang cendekiawan yang hebat merasa tertantang dan menganggap abunawas hanyalah seorang penipu yang pintar bermain kata-kata sang raja tetangga pun mengirim utusan ke negeri abunawas membawa pesan penuh ancaman jika abunawas benar-benar mampu memukur jarak bintang seperti yang diceritakan biarkan dia datang ke istanaku untuk menjelaskan ilmunya di depan para ahli terbaiku jika ia gagal maka negerimu harus menyerahkan sebagian wilayahnya sebagai bentuk hukuman atas kebohongannya pesan itu tiba di istana raja membuat suasana tegang raja memanggil abunawas dan menyampaikan tantangan tersebut wajahnya serius jauh dari gurauan biasanya abunawas ini bukan lagi permainan masa depan negeri ini ada di tanganmu apakah kau sanggup menghadapi tantangan ini tanya raja abunawas meskipun merasa tertekan tidak menunjukkan rasa gentarnya tuanku izinkan hamba menerima tantangan ini namun hamba punya satu permintaan apa itu hamba membutuhkan waktu tiga hari untuk mempersiapkan diri setelah itu hamba siap berangkat raja menyetujui permintaan tersebut dan selama tiga hari itu abunawas tampak sibuk mengumpulkan benda-benda aneh sebuah kaca pembesar kecil dan beberapa cermin datar dan juga botol berisi cairan transmaran yang tidak diketahui dari mana asalnya orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya apa yang akan direncanakan oleh seorang abunawas tetapi ia tidak memberikan penjelasan apapun kali ini pada hari keberangkatan abunawas berangkat dengan iringan kecil ia membawa peralatan sederhana yang disimpan dalam kantong kain saat tiba di istana raja tetangga ia disambut dengan tatapan meremehkan dari para ahli dan penasihat dari kerajaan itu raja tetangga berdiri di atas singgah sananya memandang abunawas dengan senyum yang sinis jadi kau adalah abunawas yang terkenal itu aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu tetapi aku yakin disinilah kebohonganmu akan terbongkar tunjukkan padaku bagaimana kau mengukur jarak bintang abunawas abunawas dan abunawas mulai memasang cermin-cermin kecil di sekeliling area ia juga menggunakan cairan dari botol yang dibawanya untuk membuat permukaan datar menjadi reflektif semua orang memandang dengan rasa ingin tahu sementara beberapa penasihat kerajaan mulai mencibir saat semua siap abunawas mengarahkan cermin itu ke satu bintang tertentu dan menggunakan kaca pembesar untuk mempersesar pantulan cahaya yang terpantul pada cairan reflektif dengan ini kita bisa melihat bagaimana caranya cahaya bintang terpecah menjadi lapisan-lapisan ujarnya kemudian ia memanggil sebuah batang kecil dan meletakannya di tengah pantulan ini adalah metode sederhana untuk menghitung perbedaan sudut yang jika dikombinasikan dengan panjang bayangan disini dapat memberi kita perkiraan jarak meskipun tidak sempurna ini cukup untuk memahami skala kebesaran ciptaan Tuhan para ahli yang hadir mulai berbisik-bisik beberapa tampak ragum dan sementara yang lain mencoba menemukan celah dalam penjelasannya raja tetangga yang awalnya tampak sinis kini mulai serius memperhatikan namun salah satu penasihat raja tetangga yang dikenal sombong berdiri dan berkata Abu Nawas metode ini memang menarik tetapi tidak cukup membuktikan apapun ini hanya permainan optik Abu Nawas menatap pria itu dengan tenang Tuhan jika permainan optik ini tidak cukup izinkan saya bertanya apakah anda punya metode lain untuk mengukur jarak bintang dengan lebih akurat penasihat itu terdiam tidak ada jawaban yang bisa ia berikan karena meskipun ia sombong ia tahu bahwa pengukur jarak bintang adalah sesuatu yang yang bahkan para cendekiawan terbaik pun belum mampu melakukannya dengan presisi pada masa itu raja tetangga yang kini mulai melihat kebijaksanaan dalam cara Abu Nawas menjawab mengangkat tangannya untuk menghentikan perdebatan Abu Nawas ujarnya aku mengaku kalah kau tidak hanya membuktikan kecerdasanmu tetapi juga menunjukkan bahwa manusia hanya dapat memahami sebagian kecil dari misteri semesta sebagai tanda hormat raja itu memberikan hadiah berupa barang-barang berharga dan mengirim Abu Nawas kembali ke negerinya dengan iring-iringan penuh kehormatan sesampainya di istana raja menyambutnya dengan penuh sukacita menyatakan bahwa Abu Nawas telah sekali lagi menyelamatkan kehormatan negerinya sejak saat itu kisah Abu Nawas mengukur jarak bintang menjadi legenda tidak hanya membuktikan kecerdasannya tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mencari ilmu dan memahami keajaiban ciptaan Tuhan di bawah langit malam yang penuh bintang nama Abu Nawas terus dikenang sebagai simbol kecerdasan keberanian dan juga kebijaksanaan terima kasih tamat rahasia Abu Nawas mengukur jarak bintang tanpa teleskop pada suatu malam yang gelap dan penuh bintang raja memandang langit dari balkon istananya ia terpuka oleh kemegahan semesta namun juga merasa penasaran berapa jauh jarak antara bintang-bintang itu dari kita tanyanya kepada para penasehatnya namun tak satu pun dari mereka mampu memberikan jawaban raja yang terkenal gemar menantang kecerdasan orang-orang di sekitarnya segera memanggil Abu Nawas dalam hati ia yakin bahwa Abu Nawas dengan kecerdasan dan keberanian yang sudah masyur mungkin saja dapat menjawab pertanyaan ini atau setidaknya menghadirkan hiburan baru ketika Abu Nawas tiba raja langsung menyampaikan tantangannya wahai Abu Nawas kau harus memberitahuku jarak bintang-bintang itu dari bumi kau hanya punya waktu satu malam jika kau gagal kau akan dihukum tetapi jika berhasil aku akan menghadiahimu seribu keping emas Abu Nawas terdiam sejenak kemudian menundukan kepala dengan hormat tuanku perintah anda adalah kehormatan bagi hamba berilah hamba waktu hingga fajar dan hamba akan memberikan jawabannya raja tersenyum penuh rasa penasaran baiklah Abu Nawas jangan kau coba melarikan diri atau hukumanmu akan lebih berat Abu Nawas pun pulang ke rumah ke rumah dengan langkah yang tenang tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan bagaimana mungkin aku mengukur jarak bintang tanpa alat apapun gumamnya namun kecerdasan dan keberanianya mendorongnya untuk tetap berfikir keras malam itu Abu Nawas menyalakan lentera dan mengambil beberapa benda yaitu seutas tali sebuah ember kosong dan segenggam pasir ia berjalan ke sebuah padang terbuka tempat ia bisa melihat bintang-bintang dengan jelas di bawah langit yang dipenuhi titik-titik cahaya ia mulai menyusul rencananya Abu Nawas menancapkan tali ke tanah kemudian menggantungkan ember kosong di ujungnya ia berdiri tegak mengarahkan pandangannya ke satu bintang yang paling terang dengan hati-hati ia menuangkan pasir ke dalam ember sedikit demi sedikit setiap butir pasiran jatuh ia seolah berbicara kepada dirinya sendiri ini bukan hanya pasir tetapi lambang dari jarak yang tak terjangkau oleh mata manusia ketika ember mulai penuh dan tak mampu menampung lebih banyak pasir Abu Nawas berhenti ia melihat ke arah bintang yang sama dan tersenyum tipis dengan hati-hati ia mencatat sesuatu pada secarikan yang ia bawa saat Fajar mulai menyingsing Abu Nawas kembali ke istana dengan ember berisi pasir di tangannya Raja sudah menunggu di Balai Rum dikelilingi oleh war penasihat dan rakyat yang penasaran Abu Nawas panggil Raja apakah kau telah menemukan jawabannya Abu Nawas melangkah maju menundukan kepala dengan hormat lalu menjawab tuanku hamba telah mengukur jarak bintang yang anda tanyakan Raja terkejut sekaligus penasaran benarkah bagaimana caranya Abu Nawas mengangkat ember berisi pasir itu tuanku bintang yang anda lihat memiliki jarak sebesar seluruh butiran pasir yang ada di dalam ember ini dikalikan dengan imajinasi anda sebab sebagaimana hamba tahu hanya Allah yang dapat benar-benar mengetahui jarak yang sejauh itu Raja terdiam jawaban itu semakin tampak sederhana memiliki makna yang mendalam para penasihat saling berbisik sementara rakyat yang mendengar mulai bersorak mengagumi kepandaian Abu Nawas dalam menyiasati tantangan mustahil Raja yang awalnya berniat menjebak Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kau memang selalu berhasil menghiburku aku tahu jarak bintang-bintang itu mustahil dihitung tapi caramu menjawab benar-benar luar biasa ia kemudian memerintahkan agar Abu Nawas diberi seribu keping emas seperti janjinya dengan penuh rasa syukur Abu Nawas kembali ke rumahnya membawa pulung hadiah dan cerita baru yang akan terus dikenang orang-orang tentang kecerdasan dan keberanianya menghadapi tantangan apapun setelah Raja memberikan hadiah seribu keping emas Abu Nawas pulang dengan hati yang lega namun kisahnya mengukur jarak bintang tanpa teleskop telah menyebar ke seluruh penjuru negeri orang-orang terpersona oleh kecerdasannya tetapi tidak semua merasa kagum ada sekelompok cendekiawan istana yang merasa tersaingi dan meragukan metode Abu Nawas beberapa hari kemudian para cendekiawan itu mendatangi raja dengan membawa tuntutan tuanku ujar salah satu dari mereka Abu Nawas mungkin pintar berkelit tetapi ia tidak memberikan jawaban yang ilmiah jika dia benar-benar mampu mengukur jarak bintang buktikan pada kami jangan sampai negeri ini dipermalukan oleh seorang penipu yang hanya bermain kata-kata raja meskipun terhibur dengan kecerdasan Abu Nawas merasa tertantang oleh tuduhan itu ia pun kembali memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas ujar raja dengan nada serius orang-orang mulai meragukan kemampuanmu mereka ingin bukti bahwa kau memang mampu mengukur jarak bintang bukan sekedar bermain trik kali ini kau harus menjelaskan lebih rinci bagaimana kau melakukannya jika kau gagal aku tak akan segera mencabut hadiamu Abu Nawas tersenyum tipis tuanku hamba tidak takut menjelaskan rahasia dibalik pengukuran itu namun hamba perlu meminta satu hal apa itu tanya raja penasaran hamba memohon agar semua cendekiawan yang menantang hamba hadir di lapangan terbuka pada malam hari ini juga di bawah bintang-bintang dan disana hamba akan memberikan bukti yang mereka inginkan jawab Abu Nawas dengan tenang raja menyetujui permintaan itu dan pada malam yang ditentukan seluruh istana berkumpul di lapangan luas dan para cendekiawan duduk dengan sikap arogan menanti Abu Nawas dengan penuh keraguan Abu Nawas tiba dengan membawa sebuah alat yang sederhana yaitu sebuah kayu panjang dengan cermin kecil di ujungnya seutas tali dan sebuah papan kayu dengan lubang kecil yang berada di tengahnya semua orang terkejut melihat kesederhanaan peralatan itu Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan mulai berbicara wahai para cendekiawan kalian ingin bukti bagaimana aku mengukur cara bintang maka perhatikanlah dengan seksama ia pertama-tama mengarahkan cermin kecil ke salah satu bintang paling terang di langit cermin itu memantulkan cahaya bintang ke lubang kecil di papan kayu lalu ia menggunakan tali untuk mengukur jarak antara cermin dan juga lubang pada papan ini adalah langkah pertama ujar Abu Nawas cahaya bintang yang memantul menunjukkan titik dimana ia terlihat dari sini langkah selanjutnya adalah menggunakan bayangan bintang itu di atas papan sebagai pengukuran sudut ia kemudian menggambarkan sebuah segitiga di atas tanah menggunakan jarak antara cermin lubang dan juga titik bayangan bintang sebagai sisi-sisinya dengan segitiga ini kita bisa menghitung perkiraan jarak bintang berdasarkan perbandingan panjang sisi-sisi dan sudut yang terbentuk semua ini meskipun sederhana adalah prinsip dasar ilmu pengukuran para cendikiawan terdiam sebagian dari mereka tampak bingung salah satu dari mereka yang paling keras mengkritik abunawas akhirnya bersuara tapi ini hanyalah perkiraan kasar mana mungkin hasil ini akurat abunawas tersenyum lebar tepat sekali sebab seperti yang kukatakan sebelumnya tidak ada manusia yang benar-benar bisa mengetahui jarak bintang dengan pasti hanya Allah yang maha mengetahui namun metode ini adalah awal dari perjalanan manusia untuk memahami keajaibannya kerumunan terdiam termasuk raja yang duduk di singkasananya menjelaskan abunawas meskipun sederhana menunjukkan kecerdasan dan juga pemahaman mendalam tentang ilmu dan juga filsafat raja akhirnya berdiri dan berbicara abunawas kau sekali lagi membuktikan kecerdasanmu dan metodemu sederhana tetapi penuh makna kau tidak hanya menjawab tantangan ini tetapi juga menunjukkan bagaimana ilmu bisa menjadi jalan menuju keimanan hadiahmu tidak akan kucabut bahkan akan kutambah abunawas mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan tempat itu namun di malam itu ia tahu bahwa ia telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang hadir para pacar dikawan yang awalnya meragukannya kini terdiam merenungi pelajaran yang baru saja mereka dapatkan dari seorang abunawas yang dikenal penuh kecerdikan namun juga penuh kebijaksanaan langit malam yang bertabur bintang menjadi saksi bisu kehebatan abunawas seorang lelaki yang mampu menyeimbangkan ilmu dan juga keimanan dengan cara yang tak pernah diduga siapapun setelah malam penuh tantangan itu abunawas kembali ke rumah dengan perasaan nega namun ia tidak menyadari bahwa kisahnya di lapangan istana telah menjadi dan menyebar ke luar negeri di sebuah kerajaan tetangga seorang raja terkenal yang gemar ilmu pengetahuan mendengar tentang kemampuan abunawas sang raja yang juga merasa dirinya seorang cendekiawan yang hebat merasa tertantang dan menganggap abunawas hanyalah seorang penipu yang pintar bermain kata-kata sang raja tetangga pun mengirim utusan ke negeri abunawas membawa pesan penuh ancaman jika abunawas benar-benar mampu memukur jarak bintang seperti yang diceritakan biarkan dia datang ke istanaku untuk menjelaskan ilmunya di depan para ahli terbaik jika ia gagal maka negerimu harus menyerahkan sebagian wilayahnya sebagai bentuk hukuman atas kebohongannya pesan itu tiba di istana raja membuat suasana tegang raja memanggil abunawas dan menyampaikan tantangan tersebut wajahnya serius jauh dari gurauan biasanya abunawas ini bukan lagi permainan masa depan negeri ini ada di tanganmu apakah kau sanggup menghadapi tantangan ini tanya raja abunawas meskipun merasa tertekan tidak menunjukkan rasa gentarnya tuanku izinkan hamba menerima tantangan ini namun hamba punya satu permintaan apa itu hamba membutuhkan waktu tiga hari untuk mempersiapkan diri setelah itu hamba siap berangkat raja menyetujui permintaan tersebut dan selama tiga hari itu abunawas tampak sibuk mengumpulkan benda-benda aneh sebuah kaca pembesar kecil dan beberapa cermin datar dan juga botol berisi cairan transbaran yang tidak diketahui dari mana asalnya orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya apa yang akan direncanakan oleh seorang abunawas tetapi ia tidak memberikan penjelasan apapun kali ini pada hari keberangkatan abunawas berangkat dengan iringan kecil ia membawa peralatan sederhana yang disimpan dalam kantong kain saat tiba di istana raja tetangga ia disambut dengan tatapan meremehkan dari para ahli dan penasihat dari kerajaan itu raja tetangga berdiri di atas singgah sananya memandang abunawas dengan senyum yang sinis jadi kau adalah abunawas yang terkenal itu aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu tetapi aku yakin disinilah kebohonganmu akan terbongkar tunjukkan padaku bagaimana kau mengukur jarak bintang abunawas membungkuk dengan rasa hormat tuanku dengan senang hati namun sebelum hamba memulai izinkan hamba mengajukan satu permintaan kecil apa itu tanya raja sedikit tidak sabar hamba ingin kita melakukannya di tempat tertinggi di istana anda dimana bintang-bintang terlihat lebih jelas permintaan itu dikabulkan dan seluruh rombongan naik ke menara teringgi disana abunawas mulai memasang cermin-cermin kecil di sekeliling area ia juga menggunakan cairan dari botol yang dibawanya untuk membuat permukaan datar menjadi reflektif semua orang memandang dengan rasa ingin tahu sementara penasihat kerajaan mulai mencibir saat semua siap abunawas mengarahkan cermin itu ke satu bintang tertentu dan menggunakan kaca pembesar untuk mempercesar pantulan cahaya yang terpantul pada cairan reflektif dengan ini kita bisa melihat bagaimana caranya cahaya bintang terpecah menjadi lapisan-lapisan ujarnya kemudian ia memanggil sebuah batang kecil dan meletakannya di tengah pantulan ini adalah metode sederhana untuk menghitung perbedaan sudut yang jika dikombinasikan dengan panjang bayangan disini dapat memberi kita perkiraan jarak meskipun tidak sempurna ini cukup untuk memahami skala kebesaran ciptaan Tuhan para ahli yang hadir mulai berbisik-bisik beberapa tampak ragum dan sementara yang lain mencoba menemukan celah dalam penjelasannya raja tetangga yang awalnya tampak sinis ini mulai serius memperhatikan namun salah satu penasihat raja tetangga yang dikenal sombong berdiri dan berkata Abu Nawas metode ini memang menarik tetapi tidak cukup membuktikan apapun ini hanya permainan optik Abu Nawas menatap pria itu dengan tenang Tuhan jika permainan optik ini tidak cukup izinkan saya bertanya apakah anda punya metode lain untuk mengukur jarak bintang dengan lebih akurat penasihat itu terdiam tidak ada jawaban yang bisa ia berikan karena meskipun ia sombong ia tahu bahwa pengukur jarak bintang adalah sesuatu yang yang bahkan para cendekiawan terbaik pun belum mampu melakukannya dengan presisi pada masa itu raja tetangga yang kini mulai melihat kebijaksanaan dalam cara Abu Nawas menjawab mengangkat tangannya untuk menghentikan perdebatan Abu Nawas ujarnya aku mengaku kalah kau tidak hanya membuktikan kecerdasanmu tetapi juga menunjukkan bahwa manusia hanya dapat memahami sebagian kecil dari misteri semesta sebagai tanda hormat raja itu memberikan hadiah berupa barang-barang berharga dan mengirim Abu Nawas kembali ke negerinya dengan iring-iringan penuh kehormatan sesampainya di istana raja menyambutnya dengan penuh sukacita menyatakan bahwa Abu Nawas telah sekali lagi menyelamatkan kehormatan negerinya sejak saat itu kisah Abu Nawas mengukur jarak bintang menjadi legenda tidak hanya membuktikan kecerdasannya tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mencari ilmu dan memahami keajaiban ciptaan Tuhan di bawah langit malam yang penuh bintang nama Abu Nawas terus dikenang sebagai simbol kecerdasan keberanian dan juga kebijaksanaan terima kasih rahasia 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 Abu Nawas mengukur jarak bintang tanpa teleskop pada suatu malam yang gelap dan penuh bintang raja memandang langit dari balkon istananya ia terpuka oleh kemegahan semesta namun juga merasa penasaran berapa jauh jarak antara bintang-bintang itu dari kita tanyanya kepada para penasehatnya namun tak satu pun dari mereka mampu memberikan jawaban raja yang terkenal gemar menantang kecerdasan orang-orang di sekitarnya segera memanggil Abu Nawas dalam hati ia yakin bahwa Abu Nawas dengan kecerdasan dan keberanian yang sudah masyur mungkin saja dapat menjawab pertanyaan ini atau setidaknya menghadirkan hiburan baru ketika Abu Nawas tiba raja langsung menyampaikan tantangannya wahai Abu Nawas kau harus memberitahu jarak bintang-bintang itu dari bumi kau hanya punya waktu satu malam jika kau gagal kau akan dihukum tetapi jika berhasil aku akan menghadiahimu seribu keping emas Abu Nawas terdiam sejenak kemudian menundukkan kepala dengan hormat tuanku perintah anda adalah kehormatan bagi hamba berilah hamba waktu hingga fajar dan hamba akan memberikan jawabannya raja tersenyum penuh rasa penasaran baiklah Abu Nawas jangan kau coba melarikan diri atau hukumanmu akan lebih berat Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan langkah yang tenang tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan bagaimana mungkin aku mengukur jarak bintang tanpa alat apapun gumamnya namun kecerdasan dan keberaniannya mendorongnya untuk tetap berpikir keras malam itu Abu Nawas menyalakan lentera dan mengambil beberapa benda yaitu seutas tali sebuah ember kosong dan segenggam pasir ia berjalan ke sebuah padang terbuka tempat ia bisa melihat bintang-bintang dengan jelas di bawah langit yang dipenuhi titik-titik cahaya ia mulai menyusul rencananya Abu Nawas menancapkan tali ke tanah kemudian menggantungkan ember kosong di ujungnya ia berdiri tegak mengarahkan pandangannya ke satu bintang yang paling terang dengan hati-hati ia menuangkan pasir ke dalam ember sedikit demi sedikit setiap butir pasir yang jatuh ia seolah berbicara kepada dirinya sendiri ini bukan hanya pasir tetapi lambang dari jarak yang tak terjangkau oleh mata manusia ketika ember mulai penuh dan tak mampu menampung lebih banyak pasir Abu Nawas berhenti ia melihat ke arah bintang yang sama dan tersenyum tipis dengan hati-hati ia mencatat sesuatu pada secarikan yang ia bawa saat fajar mulai menyingsing Abu Nawas kembali ke istana dengan ember berisi pasir di tangannya Raja sudah menunggu di Balai Rum dikelilingi oleh war penasihat dan rakyat yang penasaran Abu Nawas panggil Raja apakah kau telah menemukan jawabannya Abu Nawas melangkah maju menundukan kepala dengan hormat lalu menjawab tuanku hamba telah mengukur jarak bintang yang anda tanyakan Raja terkejut sekaligus penasaran benarkah bagaimana caranya Abu Nawas mengangkat ember berisi pasir itu tuanku bintang yang anda lihat memiliki jarak sebesar seluruh butiran pasir yang ada di dalam ember ini dikalikan dengan imajinasi anda sebab sebagaimana hamba tahu hanya Allah yang dapat benar-benar mengetahui jarak yang sejauh itu Raja terdiam jawaban itu semakin tampak sederhana memiliki makna yang mendalam para penasihat saling berpisik sementara rakyat yang mendengar mulai bersorak mengagumi kepandaian Abu Nawas dalam menyiasati tantangan mustahil Raja yang awalnya berniat menjebak Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kau memang selalu berhasil menghiburku aku tahu jarak bintang-bintang itu mustahil dihitung tapi caramu menjawab benar-benar luar biasa ia kemudian memerintahkan agar Abu Nawas diberi seribu keping emas seperti janjinya dengan penuh rasa syukur Abu Nawas kembali ke rumahnya membawa pulang hadiah dan cerita baru yang akan terus dikenang orang-orang tentang kecerdasan dan keberanianya menghadapi tantangan apapun setelah Raja memberikan hadiah seribu keping emas Abu Nawas pulang dengan hati yang lega namun kisahnya mengukur jarak bintang tanpa teleskop telah menyebar ke seluruh penjuru negeri orang-orang terpesona oleh kecerdasannya tetapi tidak semua merasa kagum ada sekelompok cendekiawan istana yang merasa tersaingi dan meragukan metode Abu Nawas beberapa hari kemudian para cendekiawan itu mendatangi Raja dengan membawa tuntutan tuanku ujar salah satu dari mereka Abu Nawas mungkin pintar berkelit tetapi ia tidak memberikan jawaban yang ilmiah jika dia benar-benar mampu mengukur jarak bintang buktikan pada kami jangan sampai negeri ini dipermalukan oleh seorang penipu yang hanya bermain kata-kata Raja meskipun terhibur dengan kecerdasan Abu Nawas merasa tertantang oleh tuduhan itu ia pun kembali memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas ujar Raja dengan nada serius orang-orang mulai meragukan kemampuanmu mereka ingin bukti bahwa kau memang mampu mengukur jarak bintang bukan sekedar bermain trik kali ini kau harus menjelaskan lebih rinci bagaimana kau melakukannya jika kau gagal aku tak akan sekedar mencabut hadiahmu Abu Nawas tersenyum tipis tuanku hamba tidak takut menjelaskan rahasia dibalik pengukuran itu namun hamba perlu meminta satu hal apa itu tanya Raja penasaran hamba memohon agar semua cendekiawan yang menantang hamba hadir di lapangan terbuka pada malam hari ini juga dibawa bintang-bintang dan disana hamba akan memberikan bukti yang mereka inginkan jawab Abu Nawas dengan tenang Raja menyetujui permintaan itu dan pada malam yang ditentukan seluruh istana berkumpul di lapangan luas dan para cendekiawan duduk dengan sikap arogan menanti Abu Nawas dengan penuh keraguan Abu Nawas tiba dengan membawa sebuah alat yang sederhana yaitu sebuah kayu panjang dengan cermin kecil di ujungnya seutas tali dan sebuah papan kayu dengan lubang kecil yang berada di tengahnya semua orang terkejut melihat kesederhanaan peralatan itu Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan mulai berbicara wahai para cendekiawan kalian ingin bukti bagaimana aku mengukur jarak bintang maka perhatikanlah dengan seksama ia pertama-tama mengarahkan cermin kecil ke salah satu bintang paling terang di langit cermin itu memantulkan cahaya bintang ke lubang kecil di papan kayu lalu ia menggunakan tali untuk mengukur jarak antara cermin dan juga lubang pada papan ini adalah langkah pertama ojarabunawas cahaya bintang yang memantul menunjukkan titik di mana ia terlihat dari sini langkah selanjutnya adalah menggunakan bayangan bintang itu di atas papan sebagai pengukuran sudut ia kemudian menggambarkan sebuah segitiga di atas tanah menggunakan jarak antara cermin lubang dan juga titik bayangan bintang sebagai sisi-sisinya dengan segitiga ini kita bisa menghitung perkiraan jarak bintang berdasarkan perbandingan panjang sisi-sisi dan sudut yang terbentuk semua ini meskipun sederhana adalah prinsip dasar ilmu pengukuran para cendikiawan terdiam sebagian dari mereka tampak bingung salah satu dari mereka yang paling keras mengkritik Abu Nawas akhirnya bersuara tapi ini hanyalah perkiraan kasar mana mungkin hasil ini akurat Abu Nawas tersenyum lebar tepat sekali sebab seperti yang kukatakan sebelumnya tidak ada manusia yang benar-benar bisa mengetahui jarak bintang dengan pasti hanya Allah yang maha mengetahui namun metode ini adalah awal dari perjalanan manusia untuk memahami keajaibannya kerumunan terdiam termasuk raja yang duduk di singgah sananya menjelaskan Abu Nawas meskipun sederhana menunjukkan kecerdasan dan juga pemahaman mendalam tentang ilmu dan juga filsafat raja akhirnya berdiri dan berbicara Abu Nawas kau sekali lagi membuktikan kecerdasanmu dan metodemu sederhana tetapi penuh makna kau tidak hanya menjawab tantangan ini tetapi juga menunjukkan bagaimana ilmu bisa menjadi jalan menuju keimanan hadiahmu tidak akan kucabut bahkan akan kutambah Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan tempat itu namun di malam itu ia tahu bahwa ia telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang hadir para pacar dikawan yang awalnya meragukannya kini terdiam merenungi pelajaran yang baru saja mereka dapatkan dari seorang Abu Nawas yang dikenal penuh kecerdikan namun juga penuh kebijaksanaan langit malam yang bertabur bintang menjadi saksi bisu kehebatan Abu Nawas seorang lelaki yang mampu menyeimbangkan ilmu dan juga keimanan dengan cara yang tak pernah diduga siapapun setelah malam penuh tantangan itu Abu Nawas kembali ke rumah dengan perasaan lega namun ia tidak menyadari bahwa kisahnya di lapangan istana telah menjadi dan menyebar ke luar negeri di sebuah kerajaan tetangga seorang raja terkenal yang gemar ilmu pengetahuan mendengar tentang kemampuan Abu Nawas sang raja yang juga merasa dirinya seorang cendekiawan yang hebat merasa tertantang dan menganggap Abu Nawas hanyalah seorang penipu yang pintar bermain kata-kata sang raja tetangga pun mengirim utusan ke negeri Abu Nawas membawa pesan penuh ancaman jika Abu Nawas benar-benar mampu memukur jarak bintang seperti yang diceritakan biarkan dia datang ke istanaku untuk menjelaskan ilmunya di depan para ahli terbaikku jika ia gagal maka negerimu harus menyerahkan sebagian wilayahnya sebagai bentuk hukuman atas kebohongannya pesan itu tiba di istana raja membuat suasana tegang raja memanggil Abu Nawas dan menyampaikan tantangan tersebut wajahnya serius jauh dari gurauan biasanya Abu Nawas ini bukan lagi permainan masa depan negeri ini ada di tanganmu apakah kau sanggup menghadapi tantangan ini tanya raja Abu Nawas meskipun merasa tertekan tidak menunjukkan rasa gentarnya tuanku izinkan hamba menerima tantangan ini namun hamba punya satu permintaan apa itu hamba membutuhkan waktu tiga hari untuk mempersiapkan diri setelah itu hamba siap berangkat raja menyetujui permintaan tersebut dan selama tiga hari itu Abu Nawas tampak sibuk mengumpulkan benda-benda aneh sebuah kaca pembesar kecil dan beberapa cermin datar dan juga botol berisi cairan transmaran yang tidak diketahui dari mana asalnya orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya apa yang akan direncanakan oleh seorang Abu Nawas tetapi ia tidak memberikan penjelasan apapun kali ini pada hari keberangkatan Abu Nawas berangkat dengan iringan kecil ia membawa peralatan sederhana yang disimpan dalam kantong kain saat tiba di istana raja tetangga ia disambut dengan tatapan meremehkan dari para ahli dan penasihat dari kerajaan itu raja tetangga berdiri di atas singgah sananya memandang Abu Nawas dengan senyum yang sinis jadi kau adalah Abu Nawas yang terkenal itu aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu tetapi aku yakin disinilah kebohonganmu akan terbongkar tunjukkan padaku bagaimana kau mengukur jarak bintang Abu Nawas membungkuk dengan rasa hormat tuanku dengan senang hati namun sebelum hamba memulai izinkan hamba mengajukan satu permintaan kecil apa itu tanya raja sedikit tidak sabar hamba ingin kita melakukannya di tempat tertinggi di istana anda dimana bintang-bintang terlihat lebih jelas permintaan itu dikabulkan dan seluruh rombongan naik ke menara teringgi disana Abu Nawas mulai memasang cermin-cermin kecil di sekeliling area ia juga menggunakan cairan dari botol yang dibawanya untuk membuat permukaan datar menjadi reflektif semua orang memandang dengan rasa ingin tahu sementara beberapa penasihat kerajaan mulai mencibir saat semua siap Abu Nawas mengarahkan cermin itu ke satu bintang tertentu dan menggunakan kaca pembesar untuk mempercesar pantulan cahaya yang terpantul pada cairan reflektif dengan ini kita bisa melihat bagaimana caranya cahaya bintang terpecah menjadi lapisan-lapisan ujarnya kemudian ia memanggil sebuah batang kecil dan meletakkannya di tengah pantulan ini adalah metode sederhana untuk menghitung perbedaan sudut yang jika dikombinasikan dengan panjang bayangan disini dapat memberi kita perkiraan jarak meskipun tidak sempurna ini cukup untuk memahami skala kebesaran penciptaan Tuhan para ahli yang hadir mulai berbisik-bisik beberapa tampak ragum dan sementara yang lain mencoba menemukan celah dalam penjelasannya raja tetangga yang awalnya tampak sinis ini mulai serius memperhatikan namun salah satu penasihat raja tetangga yang dikenal sombong berdiri dan berkata Abu Nawas metode ini memang menarik tetapi tidak cukup membuktikan apapun ini hanya permainan optik Abu Nawas menatap pria itu dengan tenang Tuhan jika permainan optik ini tidak cukup izinkan saya bertanya apakah Anda punya metode lain untuk mengukur jarak bintang dengan lebih akurat penasihat itu terdiam tidak ada jawaban yang bisa ia berikan karena meskipun ia sombong ia tahu bahwa pengukur jarak bintang adalah sesuatu yang yang bahkan para cendekiawan terbaik pun belum mampu melakukannya dengan presisi pada masa itu raja tetangga yang kini mulai melihat kebijaksanaan dalam cara Abu Nawas menjawab mengangkat tangannya untuk menghentikan perdebatan Abu Nawas ujarnya aku mengaku kalah kau tidak hanya membuktikan kecerdasanmu tetapi juga menunjukkan bahwa manusia hanya dapat memahami sebagian kecil dari misteri semesta sebagai tanda hormat raja itu memberikan hadiah berupa barang-barang berharga dan mengirim Abu Nawas kembali ke negerinya dengan iring-iringan penuh kehormatan sesampainya di istana raja menyambutnya dengan penuh sukacita menyatakan bahwa Abu Nawas telah sekali lagi menyelamatkan kehormatan negerinya sejak saat itu kisah Abu Nawas mengukur jarak bintang menjadi legenda tidak hanya membuktikan kecerdasannya tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mencari ilmu dan memahami keajaiban ciptaan Tuhan di bawah langit malam yang penuh bintang nama Abu Nawas terus dikenang sebagai simbol kecerdasan keberanian dan juga kebijaksanaan terima kasih tamat